Hai 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 jumpa lagi di channel Nuna Kepo di video kali ini Nuna pengen sharing drama yang dibintangi Lin Yi untuk info lebih lengkapnya yuk langsung saja di drama ini ia berperan sebagai Gweyi yang merupakan seorang mahasiswa dari jurusan fisika yang sangat jenius drama ini bercerita mengenai kisah cinta antara Gweyi dengan Situmo yang merupakan seorang gadis yang masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan mengenai masa depannya awalnya Gweyi dan Situmo hanyalah seorang kenalan biasa yang kebetulan sering bertemu hingga berakhir tinggal di rumah yang sama yang akhirnya menumbulkan benih-benih cinta diantara mereka drama ini bercerita mengenai Wan Gi yang merupakan raja muda dan bersumpah untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya dia kemudian menyamar menjadi rakyat biasa dan bertemu dengan Linglong gadis muda dengan kekuatan spiritual yang luar biasa dan ayahnya Kho Tuzin dia meminta keduanya untuk bergabung dengannya dalam perjalanan berbahaya untuk menyelamatkan dunia mereka dari kekuatan jahat yang bertekad untuk menghancurkannya di drama ini ia berperan sebagai Lu Jing yang merupakan mahasiswa yang cerdas yang kesehariannya aktif melakukan streaming game online dan sangat menyukai penyanyi terkenal yang bernama Zhu Liang Chen drama ini bercerita mengenai perjuangan mengejar impian serta romansa cinta antara Lu Jing dengan Liang Chen drama ini mengisahkan tentang persahabatan tiga remaja ketiganya telah menjalin pertemanan sejak kecil dan dapat dikatakan tumbuh bersama orang tua mereka bekerja sebagai konservator museum yang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan budaya setelah mereka beranjak dewasa ketiganya memutuskan untuk memilih jalan mereka masing-masing hingga pada waktunya tiba mereka kembali bertemu sebagai orang orang dewasa dengan perasaan yang telah berubah Zazue diam-diam menyimpan perasaan terhadap Zeng Zun Yang yang juga telah jatuh cinta padanya selama beberapa waktu tapi di sisi lain Zangki juga memiliki perasaan terhadap Zazue ketiganya terjebak antara kisah asmara dan persahabatan di masa muda mereka Hutong merupakan drama yang terdiri dari tiga bagian yang masing-masing berlatar di era lima puluhan 80-an dan abad ke-21 bagian pertama episode 1-14 diperankan oleh Tian Zhao yang hidup di era pembebasan perjuangannya mengabdi pada masyarakat dan tak pernah pudar sementara itu di bagian kedua episode 15-27 diperankan oleh Xiaomin yaitu putrinya sendiri yang juga melayani masyarakat di komite penduduk di dunia modern saat ini cucu Tian Zhao atau generasi ketiga juga mengikuti jejak nenek dan ibunya berpartisipasi dalam komite warga dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati disini Lin Ye berperan sebagai Ouyang Hui yang hidup di generasi sekarang dan nantinya akan menjalinkasi dengan Tian Zhao drama ini menceritakan kisah yang terjadi dari tahun 2012 hingga tahun 2022 yang didalamnya berisi perjuangan kebahagiaan dan keamanan masyarakat selama 10 tahun drama ini terdapat 11 chapter yang setiap chapternya terdiri dari 4 episode disini Lin Ye sebagai peran utama yang bernama Ye Zhao di chapter Prondosian chapter ini menceritakan tentang kaum muda yang tinggal di antara wilayah teluk besar Guangdong Hong ini dimulai di tahun 2025 dimana seorang gadis dari keluarga kaya raya yang bernama Jan Zoyan mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia melakukan perjalanan waktu lintas paralel ke tahun 2018 melalui perjalanan ini ia menemukan dirinya yang lain dalam keadaan yang berbeda di tempat ini Jan Zoyan merupakan seorang gadis biasa yang tidak memiliki harta ia kemudian bertemu dengan Kilian yang selalu membantunya dalam kesusahan hingga akhirnya ia tahu bahwa ternyata Kilian menyukai dirinya di dunia ini setelah sering menghabiskan waktu bersama Kilian mengetahui bahwa gadis tersebut bukanlah gadis yang ia cintai sehingga mereka bersama-sama memecahkan masalahnya sekedar info guys endingnya benar-benar diluar dugaan banget ya drama ini mengisahkan tentang Gu Yi seorang aktris talk show yang bekerja di sebuah majalah pada siang hari dan menyelenggarakan talk show pada malam hari pertemuan tak terduga dengan Liang Da Wen seorang penonton pria di acara Gu Yi menjadi awal cerita yang menggeletik liang da Wen terkenal karena tidak bisa tertawa karena mengidap alexitimia hal ini kemudian menjadi tentangan bagi Gu Yi untuk membuatnya tersenyum keduanya terlibat dalam kisah cinta yang penuh komedi drama ini tentang Yue Qian Ling yang sudah sangat lama menyukai Gu Zun dia akhirnya menyatakan cintanya saat dia akan lulus tapi berakhir dengan penolakan Yue Qian Ling yang kecewa melampiaskan rasa frustasinya dalam game dalam game itu ia mendapatkan teman yang diajak curhat dalam segala hal dan mereka menjadi gebetan siapa sangka gebetannya itu adalah Wuzun yang telah menolaknya drama ini bercerita tentang Lin Kuo dan An Xin Kui yang bertemu di bursa kerja selama magang musim panas di tahun pertama mereka mereka kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama hingga akhirnya pacaran kedua pasangan yang dimambuk cinta pun menjalani hidupnya seperti orang pacaran di kampus namun setelah menjelang kelulusan Lin Kuo mengidap penyakit yang mengubah hidupnya namun Ling mendapat dukungan dan perawatan dari rekan-rekannya dan tentunya oleh An kekasihnya drama ini bercerita mengenai Wezi seorang seniman manga kehilangan nama pena dan hak ciptanya setelah sebuah skandal dan untuk memulai awal yang baru ia beralih ke ski di Baysan Snow Resort dia bertemu dengan pelatih Sanchong mantan pemain snowboard dari latihan ini Wezi dan Sanchong saling jatuh cinta karena tekad Wezi yang kuat dalam memulai lembar baru di hidupnya dan tidak menyerah membuat Sanchong terinspirasi untuk kembali berlatih dan berusaha mendapatkan kembali kecintaannya pada seluncur salju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!